Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jumpa lagi dengan kita di istana tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial cara upgrade SIM card XL 3G menjadi SIM card XL 4G untuk upgrade SIM card XL dari 3G menjadi 4G ini cukup mudah kita bisa melakukannya sendiri di rumah tanpa harus datang ke XL Center disini saya sudah ada SIM card XL lama yang jaringannya masih 3G dan sekarang mau saya coba upgrade menjadi jaringan 4G SIM card ini milik orang tua saya yang sudah lama ya tapi masih aktif masih digunakan sekarang saya mau coba upgrade ke jaringan 4G nah untuk upgrade SIM card XL menjadi 4G ini cukup mudah kita disini hanya membutuhkan sebuah SIM card baru yang masih belum diregistrasi masih belum didaftarkan silahkan teman-teman beli aja di kontor terdekat beli SIM card yang masih belum diregistrasi atau didaftarkan dan usahakan belinya ini yang tidak ada paketannya atau tidak ada pulsanya soalnya nanti kalau teman-teman pilih yang ada paketannya atau ada pulsanya maka nanti paketan atau pulsanya yang ada di kartu baru ini SIM card baru ini akan hilang digantikan dengan pulsa dan paketan yang ada di SIM card lama ini kemudian nomornya ini nanti tidak akan berguna oke disini sudah saya persiapkan SIM card baru yang sudah saya beli kemarin di kontor terdekat untuk harganya tergantung daerah masing-masing oke jika sudah kita persiapkan SIM card XL barunya yang masih belum diregistrasi kita langsung menuju langkahnya langkah pertama kita masukkan SIM card XL lamanya ini ke HPnya karena disini SIM cardnya masih yang mikro masih belum nano jadi tidak muat kalau kita masukkan ke HP Android ini jadi solusinya saya harus menggunakan HP jadul yang ini ini sudah saya persiapkan sebenarnya untuk caranya baik di Android ataupun HP jadul caranya sama saja sebenarnya tinggal teman-teman ikuti aja langkahnya nanti oke saya coba masukkan SIM cardnya ini yang lama ini ke HPnya nanti ada SIM cardnya ini saya coba keluarin aja nanti dengan yang baru coba nyalakan kemudian setelah menyala silahkan teman-teman tunggu aja sampai jaringannya ini muncul sinyalnya ini muncul kemudian setelah muncul sinyalnya kita coba cek dulu pulsanya caranya kita ketik bintang 808 pagar ini XL ya info XL yang baru sudah berubah dari 123 menjadi 808 kita panggil nah disini pulsanya ada 4695 rupiah kemudian kita coba cek juga nomor dari SIM card yang lama ini untuk cara ceknya cara cek nomornya kita ketik aja bintang 808 bintang 7 bintang 1 bintang 2 bintang 1 bintang 1 pagar kurang lebih seperti ini jika sudah kita klik panggil nah ini dia nomor XL dari SIM card yang lama nanti akan pindah ke SIM card yang baru ini jadi nomor yang ini tidak akan berguna lagi digantikan dengan nomor yang ini oke jika sudah kita pastikan semua kita langsung menuju langkah upgrade nya untuk langkah upgrade nya disini teman-teman hanya perlu mengetik bintang 808 bintang 4 6 pagar kurang lebih seperti ini jika sudah kita klik panggil nah selamat datang di menu penukaran SIM card 4G saat proses pemindahan paket dan pulsa akan otomatis pindah ke SIM card yang baru kemudian kita ketik 1 untuk melanjutkan kita jawab kita tulis 1 kemudian kita klik ok silahkan cek pulsa anda dan ikuti berikut baik kita lihat nah jika sudah dapat SMS seperti ini kita tabut SIM card yang lama ini kita gantikan dengan SIM card yang baru kita matikan dulu HP nya kita restart kemudian kita masukkan SIM card yang baru ini usahakan posisinya sama ya jangan dipindah ke SIM yang lain tadi posisinya disini saya masukkan disini juga dan jika sudah kita masukkan baterai nya selanjutnya kita coba nyalakan kita tunggu sinyalnya sampai muncul oke ini sudah muncul nah jika sudah muncul sinyalnya tinggal kita ketik langsung ya jika nanti muncul pop up pendaptaran tinggal teman-teman batalkan aja selamat datang di menu registrasi kartu anda akan aktif setelah melakukan registrasi muncul seperti ini kita batal aja batal 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 kemudian kita ketik bintang 808 bintang 46 bagar dan kita klik ok muncul pesan seperti tadi kita klik 1 kita ketik 1 untuk melanjutkan kita klik jawab dan kita ketik 1 dan kita klik ok kita klik baik dan ini sudah ada pesan baru kita baca kita lihat ini sudah muncul ya kita diminta merestart hp nya kita coba restart hp nya kita matikan dan kita nyalakan lagi kita tunggu sinyalnya sampai muncul kemudian kita coba cek pulsanya bintang 808 bagar panggil nah ini pulsanya sudah sama dengan yang tadi yaitu 4695 kemudian kita coba nomornya apakah sudah benar berganti ini aktifkan siapa ini kita lihat ya nah proses penukaran sim card excel berhasil nomor nah ini nomor yang tadi ya yang nomor excel yang lama sudah berpindah ke nomornya ini itu memastikan kita coba cek melalui bintang 808 bintang 7 bintang 1 bintang 2 bintang 1 bintang 1 pagar kemudian kita panggil nah ini dia nomor yang lama sudah berke sim card yang baru jadi proses upgrade nya sudah berhasil klik kembali dan ini ada pesan lagi kita lihat nah pulsa dari sim card 4G telah ditambahkan pulsa anda sekarang menjadi yang tadi nah untuk upgrade dari sim card excel ini biasanya kita dapat paket data internet dan sekarang sim card nya yang ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi karena datanya semuanya dipindahkan ke nomor yang ke sim card yang baru kemudian nomor yang ini sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan yang lama nah jadi sekarang sim card yang lama ini sudah menjadi 4G dan sim card nya sudah menjadi nano dan juga bisa micro dan sudah bisa kita pilih ke hp android juga oke selanjutnya kita coba cek juga pakai data internet soalnya kalau kita melakukan upgrade sim card dari 3G menjadi 4G di excel ini kita mendapatkan bonus kuota internet untuk memastikan apakah kita mendapatkan juga kita coba cek oh ya tadi lupa ya kita tidak tunjukin apakah sim card ini ada datanya atau tidak tapi tidak masalah kita coba cek aja cara ceknya kita ketik bintang 808 bintang 7 bintang 3 bintang 2 pagar kemudian kita panggil nah ini dia pilih paket yang ingin kamu cek disini ada 1 1 free 4G kuota ini data bonus kuota 4G karena kita melakukan upgrade kita coba detik 1 dan kita klik selesai atau oke sisa kuota paket internet 30GB anda 30GB jadi ini masih 30GB tidak berkurang ini masih utuh 33 berlaku 24 jam di jaringan 4G sampai dengan 21 Maret 2023 sekarang tanggal 20 Februari jadi 1 bulan ya ini baru kita dapatkan kuotanya jadi masih utuh tidak berkurang oke itu dia teman-teman tutorial cara upgrade SIM card XL dari 3G menjadi 4G selamat mencoba semoga sukses sampai jumpa di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba